Jadi lu pertama kali jadi staff juga? Staff juga Gak langsung jadi ketua? Gak langsung lah Ada prosesnya juga Jadi artinya setiap orang itu berproses ya? Pasti Bukan uju-ujung langsung jadi ketua gitu Kecuali itu manipulitik Oh manipulitik Oke, manipulitik langsung jadi Itu kegiatan yang saya lalui itu Mutar-mutar benua 6 Mutar benua 6 itu? Serius tuh? Ngirim proposal Komunikasi dengan perusahaan Sampai saya itu rontok bang kepala Rontok itu kepala Memikirkan Bagaimana kegiatan-kegiatan ini menyusun kegiatan Ketika itu saya sakit Berarti di balangan Sedangkan ada Ada rapat urgent Anggota inti yang harus saya datang ke Anguntai ke kampus waktu itu 1,2,3 Welcome to my podcast Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa ya Fokus di sini Cuman gue mau tanya nih Sama Adam Kan lu pernah mimpin organisasi Juga pernah Apa namanya Jadi pelayan bang Bukan Lu kan ngerintis organisasi tuh ya Pelayan Ngerintis organisasi KM Balangan tuh Nggak Ngerintis organisasi KM Balangan tuh Pandas Ya awal besok tahun 2018 Kan disana Saya Sudah ada keinginan Untuk masuk organisasi terutama di bank Nah Ketika itu Saya Ketemu kawan-kawan Kami diskusi tentang organisasi Dan disana mulai terbuka pikiran saya tentang organisasi Pentingnya kita Mencari relasi Kita Bekawan Keteman Kita banyak kenalan Dan disana Banyak yang didapatkan Selain kita bertemu dengan kawan-kawan yang dari berbagai macam Karakter Pemikiran Tapi disana Yang setakat saya rasakan itu Walaupun kita berbeda dari daerah mana-mana Tapi kita bisa merasakan kenikmatan Dan organisasi itu Lewat Baluran Rasanya keluargaan Tidak Ibaratnya itu Dia dari amuntai atau dari mana Terserah Berarti kita sama Kita sama pada mahasiswa Kita mempunyai tujuan Dalam organisasi Dan kita Menjunjung hal itu Jadi Rasanya kebersamaan dan kenyamanan itu Yang tumbuh sampai sekarang Jadi lo seneng organisasi Karena Rasa Pertama Lo dapat tempat baru Ya Dapat jaringan Yang kedua Lo punya kenyamanan ketika Berada dalam Organisasi Memangnya sebelum masuk kuliah Lo punya organisasi apa? Sebelum kuliah deh gitu Oke Sebelum kuliah Saya masuk organisasi OSIS OSIS Oh Pantes anak OSIS OSIS Sebelum OSIS ada lagi nggak? Cuma OSIS Cuma OSIS 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 berapa tahun sih? OSIS itu dari MTS Sudah OSIS Sama di SMA juga OSIS Ya elah 6 tahun Jadi untuk Sudah jadi kebiasaan ya Mungkin kawan-kawan sudah jadi kebiasaan Berada di organisasi Di ruang lingkup organisasi Dan suka juga Ibaratnya mengeksplore diri Untuk mengembangkan pengetahuan Dan pengalaman Sebelum OSIS ada nggak lo punya organisasi? Enggak pernah Itu aja OSIS cuma OSIS Aku nanya tentang OSIS deh Pertama OSIS MTS ya? Atau SMP? Itu tahun berapa tuh Dam? Itu tahun sekitaran 2013-2014 2013 Ya berarti 3 tahun ya Emang pertama kali lo jadi apa? Kalau kemarin kan kita dengerin podcastnya Anies Baswedan sama siapa tuh ya? Total politik lah Yang Mas Ari Mas Ari lah itu yang gudut gudut tuh Tau loh? Tau 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 kan? Nah itu Ceritanya kan Anies tuh ternyata sebelum ikut organisasi Dia itu cuma jadi panitia tukang antar Atau tukang jemput pemateri seminar lah Nah itu pertama kali ikut organisasi itu cuma Antar jemput pemilas seminar ya? Nah kalau lo pertama kali ikut organisasi itu jadi apa lo? Karir-karir organisasimu yang pertama kali? Pertama kali itu waktu MTS Waktu MTS itu anggota Pertama itu anggota OSIS Jadi? Di bidang olahraga Olahraga W Di bidang olahraga Cuma ya kisaran seperti itu lah Kita tahu kan awal-awal langsung organisasi itu tidak mungkin kita langsung jadi Di manusia Nanti kita kan pasti jadi penyuruh dulu Jadi ibaratnya itu kita Jadi anak bawang lah ibaratnya Mungkin gitu juga Pasti kita Itu staf organisasi OSIS Bidang keolahragaan ya Itu tiga tahun atau berapa tahun? Enggak Sekitar 2 tahun aja 2 tahun Terus naik kemana tuh setelah itu? 2 tahun itu cuma bertahan di itu aja waktu MTS Waktu MTS Oh bertahan di situ? Sampai jadi ketua bidang organik Apa namanya? Olahraga enggak? Sampai kelas Itu naik ke kelas dua kelas tiga itu Jadi ketua bidang Oh jadi pertama kamu jadi staf Staf dulu Terus naik ke ketua bidang Terus masuk ke SMA deh SMA atau MAN ya kamu ya MAN apa mas? Alias Alias swasta kan? Swasta Terus gimana ceritanya tuh? Itu awal masuk Mungkin dari kelas satu kelas dua itu Masuk di Itu bidang keolahraga lagi Tapi di karya ilmiah Wow Sudah masuk ke karya ilmiah Udah keren itu Jadi di situ Saya langsung ditunjuk sebagai Koordinator atau kepala Di bidang karya ilmiah Kenapa teman-teman tuh Nunjuk kamu sebagai koordinator? Mungkin enggak tahu juga ya Tapi Mereka Mereka Melihat ya Mungkin ada potensi Di sana Dan Saya suka hal-hal baru Yang berbau Sains Ya Kan saya jurusan IPA juga Jurusan IPA Waktu dulu Jadi saya ingin mengembangkan lagi di sana Dan Alhamdulillah Waktu itu kami Juara Tingkat daerah Di Adaro Itu Pelingkat tiga Karya ilmiah terbaik Sebalangan Waktu itu Oke Jadi Itu Udah jenjang ketiga nih ya SMA Jadi Setelah SMA Setelah jadi ketua bidang karya ilmiah Lu nyalon ketosis gue Nggak Nggak Tapi pengen gak jadi ketosis rigan itu Kalau pengen ya Pasti ada lah Pasti ada lah keinginan kita Karena kita manusia ya Ambisi lah ya Tapi kita lihat dulu Kayak apa Keadaan Bagaimana keadaan kita Pada waktu itu Dan kayaknya tidak memungkinkan kita Untuk mencalon Karena ada yang lebih origin lagi Selain kita dari organisasi Mungkin begitu Terus Setelah kamu jadi ketua Karya ilmiah Itu sampai lulus gak Di situ Terus selain Organisasi itu kamu punya komunitas Apalagi Kalau komunitas Enggak sih Tapi waktu itu Kami tergabung di PPI juga PPI apa itu Anak Paski Braka Anak Paski Anak Paski Braka Tahun 2017 Ya Tahun 2017 Waktu itu Mungkin itu aja sih Yang ada Lalu Masuk ke 2014 kan Sudah Sudah lulus Sudah masuk Jadi setelah Osis Pernah gabung Terus juga Anak Paski Terus Purnah Paski Kan ada lagi Organisasinya Nah Baru setelah itu Kamu masuk ke kampus Terus masuk Organisasi apa Ketika masuk Ketika masuk di kampus Pastinya Kan kita tahu Apa itu Kan kita Mencari tahu dulu Bang Kan disini ada Beberapa Organisasi Di Setiap Amuntah Kan kita tahu dulu Kan sama Lalu itu Ada beberapa Organisasi yang Open recruitment Nah Jadi Itu Ada Ben Ada Masih-masih Himpunan Dan ada UKM Di sana Ulun Paling tertarik Kepada Ben Karena Tahu Itu Background Kemarin Saya Kemarin Waktu Di Seolah Mirip Osis Karena Itu Bidang Dan Mengexpor Lebih Lagi Karena Kita Tahu BEM Itu Cakupannya Lebih Luas Di Sana Ketika Awal Itu Langsung Daftar Langsung Daftar Dengan Beberapa Kali Tes Oh Tes dulu Ya Ada tes Dulu Beberapa Tes Dan Ada Macem-macem Yang di Alhamdulillah Terima Di Staff Bidang Hubungan Masyarakat Jadi Lu pertama Kali Jadi Staff Juga Langsung Jadi Ketua Enggak Langsung Ada Prosesnya Juga Jadi Artinya Setiap Orang Berproses Bukan Langsung Jadi Ketua Kecuali Itu Manipolitik Oke Manipolitik Langsung Jadi Oke Ngomongannya Udah Gak pernah Pengalaman Langsung Jadi Ketua Hebat Ada Negeri Seberang Ada Langsung Jadi Lupakan Negeri Kita Fokus Ke Adam Saja Ini Mungkin Ada Sekitar Lima Menit Lagi Supaya Teman Teman Gak Bosan Juga Kalau Kita Ngomong Terus Kan Jadinya Ngoceh Aja Gitu Kita Enggak Bosen Mendengar Tidak Bosen Lihat Kita Pertama Kamu Jadi Staff Bidang Humas Terus Sebelum Jadi Ketua Apa Yang Kamu Lakukan Apakah Kamu Bikin Komunitas Apa Kamu Ingin Mencalonkan Diri Langsung Atau Ada Dukungan Dari Orang Misalkan Senior Atau Kemudian Teman-teman Atau Kemudian Siapa Ya Bisa Jadi Orang Terdekat Sehingga Kamu Punya Keinginan Untuk Nyalon Kesana Mungkin Sedikit Bercerita Awal-awal Masa Organisasi Itu Kan Terpilih Di Humas Buang Masyarakat Itu Kegiatan Yang Saya Lalu Itu Mutar-Mutar Benua Enam Mutar Benua Enam Serius Ngirim Proposal Komunikasi Dengan Perusahaan Komunikasi Dengan Mitra Di Luar Jadi Lebih Banyaknya Itu Komunikasi Di Luar Jadi Kebanyakan Itu Aku Di Luar Kampus Kegiatanku Begitu Kerjasama Dengan BEM-BEM Yang Lain Pertemuan Pertemuan Dengan Anggota Anggota DPR Dan lain-lain Nah Disana Mungkin Awal Terbentuknya Juga Karena Lebih Banyak Ibaratnya Itu Relasinya Lebih Dapat Disana Selain Di Intrakampus Kita Menjalin Juga Di Luar Kampus Awal Disana Itu Kamu Ngantar Proposal Apa Ceritanya Dulu Proposal Kegiatan Pokoknya Kegiatan Kampus Kegiatan Kampus Kegiatan Organisasi Yang Dari Kampus Waktu Itu Ada Kisah Itu Dari Semester Tiga Semester Tiga Berarti Kamu Ibaratnya Sudah Satu Tahun Nih Menjalankan Tugas Sebagai Staff Pemas Mungkin Habis Itu Ada Yang Dari Proses Ini Sangat Ibaratnya Itu Yang Sangat Aku Ingat Proses Itu Ketika Semester Tiga Itu Ada Kegiatan Yaitu Ulang Tahun Sekolah Tinggi Umu Pertan Amuntai Ulang Tahun Ski Peramuntai Dan Saya Di Amanahi Diberi Tanggungjawab Sebagai Ketua Pelaksana Pada Waktu Itu Ketua Penitia Itu Kolaborasi Sama Seluruh Ormawa Ormawa Dan Dosen Juga Ada Dan Itu Saya Baru Semester Tiga Tapi Lu Tua Maksudnya Bukan Maksudnya Tua Ya Tua Maksudnya Dituakan Dalam Masuk Sekolah Bener Enggak Enggak Juga Mungkin Seperti Itu Dituakan Pada Laptul Oke Ceritanya Kita Lanjut Panitia Paditia Paditia PMB Eh Paditia PMB Paditia Olantahun kampus Tapi Secara Usia Lu kan Lebih tua Lebih senior Daripada Teman-teman Apakah faktor Itu yang Dilihat oleh Kawan-kawan Sehingga Mendorong Kamu Untuk Jadi Ini Bang Waktu Itu Kami Ada Rapat Rapat Langsung Dari Seluruh Ormawah Disana Kan Ada Rekomendasi Nama-nama Rekomendasi Itu Nama-nama Rekomendasi Dan Kalau Disebut Lebih tua Nggak Juga Karena Sama Sepentara Sama Saya Kawan-kawan Yang lain Usia Tahun 2018 Juga Tapi Mungkin Dari Kinerja Dan Faktor Di Lapangan Karena Saya Dari Awal Bidang Humas Yang Paham Lapangan Karena Disana Mungkin Lebih Banyak Pengalaman Dan Disana Direkomendasikan Menjadi Ketua Pelaksana Berdasar Itu Dan Alhamdulillah Itu Prosesnya Luar Biasa Luar Biasanya Itu Awal Disana Mungkin Yang Lebih Banyak Mendapatkan Ibaratnya Mengetahui Bagaimana Cara Mahatnya Kegiatan Dan Lain Lain Yang Bersifat Besar Sampai Saya Itu Rontok Kepala Rontok Itu Kepala Memikirkan Bagaimana Kegiatan Kegiatan Nyusun Kegiatan Waktu Itu Sekitar Satu Bulan Kegiatan Nyusun Kegiatan Pendanaan Dan Lain Lain Ketika Saya Sakit Berada Di Balangan Sedangkan Ada Ada rapat Urjen Anggota Inti Yang harus Saya Datang Ke Amuntai Kampus Waktu Itu Hampir Berapa Kali Saya Singgah Singgah Dulu Berhenti Dulu Di jalan Muntah Muntah Dulu Serius Muntah Muntah Ngeliat Muka Orang Muntah Sakit Waktu itu Sakit Dan Haruskan Saya Ada Di Tempat Nah Itu Prosesnya Lalu Pernah Membaca Juga Karena Membaca Yang sakit Itu Bukan Adam Aku Pernah Itu Membaca Yang sakit Itu Bukan Adam Bukan Adam Secara Pimpinan Yang sakit Itu Pribadinya Adam Tapi Ketua Organisasinya Enggak Sakit Karena Pemimpin Itu Sakit Itu Yang dapat Saya Ambil Jadi Saya Berusaha Ini Belum Lagi Ceritanya Jadi Ketua BEM Baru Ketua Panitia Baru Panitia Awal Lagi Sampai Kesini Berapa Berapa Episode Serial Ini Serial Ketua BEM Oke Kayaknya Untuk Cerita Ketua Panitia Kita Cut dulu Nanti Kita sambung Kalaunya Kalaunya Diundang Lagi Diundang Lagi Oke Sebenarnya Sebenarnya Dia ini Diundang Gak diundang Tetap Datang Oke Makasih Atas yang nonton Ketua Ketua